Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Masih semangat belajar kan? Nah, hari ini kita akan belajar Pembulatan Bilangan Kepuluhan dan Ratusan Terdekat Kalian boleh buka buku LKS-nya halaman 14 Pada materi pembulatan bilangan kepuluhan terdekat Kalian masih ingat dengan konsep 0, 1, 2, 3, dan 4 itu tetap 5, 6, 7, 8, 9 itu naik Dalam pembulatan kepuluhan terdekat Yang dilihat adalah angka satuannya Ingat ya, yang dilihat adalah angka satuannya Di contoh pada halaman 15 buku LKS Kalian perhatikan Ada angka 44 Tandai dulu angka puluhannya Yang mana angka puluhannya? Yaitu angka 4 yang ada di depan Nah, yang dilihat adalah angka satuannya Angka yang berada di belakang angka puluhan Nah, di sini angkanya 4 Ingat konsep ini 4 berarti T, tetap Jadi, angka 44 ini dibulatkan menjadi 40 Karena angka 4 ini tadi tetap Dia hanya diberikan 0 di sini Kemudian, contoh selanjutnya Ada angka 975 9 adalah angka ratusan 7 adalah angka puluhan Dan 5 adalah angka satuan Kita tandai angka puluhannya Yaitu angka 7 Kemudian, kita lihat Angka di belakang angka 7 Berapa? Angka yang di belakang angka 7 adalah 5 Lihat, kembali ke sini Kalian harus ingat ini 5 berarti Naik Betul sekali Jadi Angka 5 ini naik Sehingga Angka 7 puluhan ini bertambah 1 Nilainya menjadi 8 Angka ratusannya tetap 9 Hanya yang berubah adalah angka puluhan Dan satuannya berubah menjadi 0 975 dibulatkan menjadi 980 Contoh lagi 349 3 adalah angka ratusan Empat puluhan Sembilan Satuan Empatnya, angka puluhan kita tandai Kemudian, lihat angka di belakang angka 4 Berapa? Angkanya adalah 9 Nah, 9 tetap atau naik? Di sini Iya, betul Angka 9 itu berarti naik Jadi Yang bertambah atau yang naik adalah angka puluhan atau satuan Betul Puluhannya Jadi angka 4 naik menjadi 5 Angka ratusan tetap Dan angka satuannya berubah menjadi 0 349 dibulatkan menjadi 350 Contoh lagi 76 76 76 Puluhannya 7 Lihat angka di belakang angka 7 6 6 tetap atau naik? Naik? Ya, betul Angka 6 itu naik Jadi yang naik yang mana? Satuannya atau puluhannya? Puluhan Ya, jadi angka puluhannya naik menjadi 8 Kemudian angka satuannya berubah menjadi 0 Begitu ya Bisa kita lanjut ke materi selanjutnya Pembulatan bilangan ke ratusan terdekat Untuk pembulatan bilangan ke ratusan terdekat Yang kita lihat adalah Angka puluhannya Yang dilihat angka puluhannya Sama konsepnya ke sini Kalau 0, 1, 2, 3, dan 4 Berarti tetap Kalau 5, 6, 7, 8, dan 9 Berarti naik Yang naik angka puluhan atau ratusannya? Karena ini pembulatan bilangan ke ratusan Jadi kalau yang naik Yang naik adalah ratusannya Ya, perhatikan contoh 230 Mana angka ratusan? 2 2 2-nya kita tandai 2-nya kita tandai Lihat angka di belakang ratusan Ada angka 3 Kalau 3 tetap atau naik? 3 tetap Kalau 3 tetap Berarti dia berubah menjadi 0 Ratusannya tetap 230 Dibulatkan menjadi 200 Lagi 575 Bilangan ratusannya 5 Puluhannya Itu 7 Satuannya 5 Yang mana yang harus kita tandai? Jadi Ratusan Betul Lihat angka setelah angka ratusan Ada angka berapa? Angka 7 7 Naik atau tetap? Naik ya Jadi Angka 7 Naik Angka ratusannya Berubah menjadi 6 Angka puluhannya menjadi 0 Angka satuannya menjadi 0 575 Dibulatkan menjadi 600 Mesti bingung ya? Lagi Contohnya 1638 1638 1638 1638 Mana angka ratusan? Tandai dulu angka ratusannya Angka 6 Ratusannya angka 6 Di belakang angka 6 Ada angka 3 3 3 Naik atau tetap? 3 itu Tetap Tetap Kalau tetap harus apa? Kalau tetap Dia berubah menjadi 0 Satuannya juga 0 Tetapi Angka ratusannya Yang tidak bertambah Tetap 6 Jadi 1638 Dibulatkan Menjadi 1600 Bagaimana? Bisakah kalian memahaminya? Jika kalian sudah paham Silahkan Mengerjakan Latihan Atau tugas Di halaman 16 Nomor 2 Bagian F Sampai dengan J Kemudian Nomor 3 Bagian F Sampai dengan J Baik Selamat Mengerjakan ya Anak-anak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!